Bersama saya Nurul Cinta, kita awal difokus dari pantauan arus lalu lintas di kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat pada masa libur panjang. Sejak dari dalam tol Jagorawi, arus kendaraan memenuhi badan jalan yang mengarah ke Simpang Gadok. Arus lalu lintas yang didominasi mobil pribadi dan sepeda motor mengalami kemacatan panjang lebih dari 5 km. Kepadatan terjadi sejak jam 6 pagi tadi dan volume kendaraan meningkat 25% dibandingkan hari libur biasa. Untuk mengurai kepadatan kendaraan, polisi dari Satlantas Polres Bogor memperlakukan sistem kontraflow dan operasi ganjil genap bagi kendaraan yang menuju ke arah Puncak hingga jam 12 siang nanti. Ya, meski tidak seramai di kawasan Puncak Bogor, arus lalu lintas di kawasan wisata Lembang, Bandung, Jawa Barat juga mulai terpantau mengantre sepanjang 3 km di jalan setiap hari. Macet disebabkan adanya titik persimpangan di kawasan Ledeng dan sejumlah objek wisata di jalan Sersan Bajuri. Mengurai kemacetan, polisi memperlakukan sistem buka-tutup di Simpang Kahuripan. Wisatawan di kota Bandung, Jawa Barat diperkirakan bakal meningkat pada siang hari. Pasalnya kendaraan di ruas tol Purubalenyi yang menuju Bandung terpantau padat sejak Kamis pagi. Menangin di kota Bandung, Jawa Barat, Angisi dan Kota Bandung, Jawa Barat adalah kawasan Indonesia yang menjelaskan sampilaskan. Selamat menikmati.